Israel sempat menuding bahwa Hamas merupakan dalang dari pengeboman di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza pada selasa 17 Oktober 2023. Namun kini terkuat bahwa jenis bom yang menyiasa Rumah Sakit tersebut merupakan jenis MK-84 buatan Amerika, di mana untuk menjatuhkan bom tersebut harus menggunakan pesawat yang tidak dimiliki oleh Hamas. Bom MK-84 yang banyak disebut sebagai bom pintar ini merupakan bom buatan Amerika Serikat. Bom jenis ini dilengkapi dengan perangkat Joint Direct Attack Munition atau GDAM. Hal ini membuat bom tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai target dengan presisi yang tinggi. Bom dengan GDAM merupakan senjata yang biayanya rendah dan tersedia dalam jumlah yang besar. Namun untuk menjatuhkan bom ini harus menggunakan sebuah pesawat yang ternyata Hamas sendiri tidak memilikinya. Hika saat ini baik Hamas maupun Israel masih saling menyalahkan atas serangan bom di Rumah Sakit Gaza tersebut. Namun diketahui sebelumnya Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza dihantam oleh bom MK-84 Amerika pada selesai 17 Oktober 2023. Akibat serangan tersebut sekira 600 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain itu lebih dari 900 orang mengalami luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!